Hai kembali lagi bersama dengan Wati channel hari ini saya ada beli bunga dan cara saya menanam bunga yang saya baru beli ini bunga baru saya beli daripada kawan dan dia tanam di dalam kap dan selalunya kalau saya beli bunga saya akan buka ya saya tidak akan guna tanah tanah yang tanah yang asal lah oke saya akan guna tanah baru oke saya akan guna tanah baru seperti ini kalau saya beli bunga memang begini ya kawan-kawan saya ambil tanah yang campuran tanah yang saya buat sendiri oke ini adalah tanah yang saya guna dan tanah ini saya ambil berdekatan dengan rumah saya oke begini kalau kamu tidak ada tanah yang berdekatan dengan rumah kamu kamu boleh ambil tanah kamu boleh-boleh tanah oke selalunya kalau saya beli bunga memang begini saya akan buka dan saya akan tanam balik oke begini ini bunga hati-hati apa air mata buaya diorang bilang panggil air mata buaya tapi tidak tahu lah apa nama idea lain bunga ini tapi memang begini tapi memang begini saya beli kemudian saya akan buka daripada kap kemudian saya tanam balik oke saya tanam balik saya menggunakan tanah yang saya apa banju sendiri buat sendiri ya ini tanah ini tanah yang saya ambil berdekatan dengan rumah saya dan saya campurkan dengan tanah hitam begini boleh juga kasih masuk di dalam pasu oke saya isikan dulu ini pasu dengan tanah begini kemudian bila saya sudah kasih isi ini saya buat lubang di tengah kemudian saya akan masukkan bunga hati-hati yang sudah berakar seperti ini kemudian bunga hati-hati ini saya akan jaga saya akan siram dua kali satu minggu dan kalau saya baru tanamkan saya tidak dedahkan di dalam matahari ya saya kasih simpan di dalam yang 80% lah kena sinar matahari eh 20% kena sinar matahari ya redup-redup sedikit oke inilah saya dapat tiga pasu kalau sudah besarkan baru saya simpan di dalam pasu yang lebih besar oke dan ini adalah antara bunga-bunga yang saya tanam dan saya buat semua macam begini kalau saya beli saya akan buka dan saya akan tanam balik menggunakan tanah yang saya buat sendiri ataupun banju sendiri ah campuran tanah hitam dengan tanah biasa oke oke kawan-kawan dan seterusnya kita akan lihat lagi yang ini selendang sutra bunga hati-hati selendang sutra dan ini pun sama juga bunga hati-hati selendang sutra dan ini adalah tanah 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 ini adalah tanah biasa dengan saya campur dengan ah tanah hitam ini adalah tanah biasa dan saya beli lagi campuran tanah saya campur tanah dan yang ini kan ini saya beli daripada orang dan yang ini saya akan buka selalunya kalau saya tanam bunga memang begini saya akan buka buka semua oke oke seperti ini tinggal akarkan nah begini semua bunga saya buat begini ah saya tidak guna terus dengan tanah yang tanah orang tuh saya tidak guna ah saya buat begini hmm saya masukkan tanah dahulu di dalam pasuk begini oke saya masukkan tanah dahulu sedikit kemudian saya masukkan ini ini bunga hati-hati saya masukkan saya isi tanah begini begini dan saya isi lagi di sebelah tanah saya macam begini saya tanam ada orang dia buka sahaja daripada polybag dia terus tanam sama dengan tanah dia lah tanah yang lama tuh kan tanah daripada orang yang penjual kalau saya tidak saya akan buka saya akan buka dan saya akan guna tanah yang saya buat sendiri lah oke tanah tanah ini mengambil peranan juga ah cara tumbuh bunga tuh pertama sekali adalah tanah oke kita jangan ambil tanah yang macam tanah lihat kalau kita mau tahu tanah yang bagus kalau kita siram dia tidak bertakung dia jatuh ke bawah itu air itu tanda tanahnya bagus tapi kalau tanah dia kita siram dan dia bertakung air itu tidak tembus jatuh itu berarti tanah tidak bagus jadi kalau kamu mau tanah yang bagus kamu punya bunga hati-hati subur ah lagi bagus kalau kamu sendiri yang buat campuran tanah oke tanah paling bagus adalah tanah biasa campur tanah biasa lah tanah yang diambil di bukit-bukit kah oke bukan tanah liat kah oke baru campur dengan apa hampa hampas padi kah oke kulit-kulit padi itu ataupun dengan sabut-sabut kelapa kita boleh campur-campur dia dan barulah kita tanam bunga oke baru bunga kita akan subur baru kita akan siram siram pagi dan petang dan kalau lembab kita jangan siram oke sebab kalau tanah yang bagus dia menyerap air tidak terlalu terlampau betul karena siram tidak payah siram sangat begitu kawan-kawan ini adalah antara bunga-bunga yang saya jaga semua saya buat macam begini tanah dia mesti bagus oke dan bunga-bunga saya hidup subur cantik sebab saya guna tanah yang campuran sendiri ya selamat